Usaha penjualan suvenir khas Papua di Mimika, Papua sangat menguntungkan. Pasalnya suvenir banyak diminati masyarakat Mimika dan juga para wisatawan mancanegara yang membeli sebagai oleh-oleh saat kembali ke daerahnya. Salah satu tempat penjualan suvenir di Jalan Ahmad Yani yakni Toko Suvenir Kasuari. Toko suvenir ini sering mendapatkan pesan dari warga asing dan yang paling dominan adalah patung dan ukiran dari asmat. Menurut keterangan dari pemilik Toko Suvenir Kasuari, Muhammad Amin mengatakan bahwa suvenir ini didatangkan dari setiap daerah di Papua seperti dari asmat, wamena, serui, jayapura, dan beberapa daerah lainnya. Namun yang paling dominan di sini adalah suvenir dari asmat seperti patung, ukiran, tas noken, dan lain sebagainya. Sementara itu untuk harga patung dari asmat berukuran sedang seharga 1 juta rupiah bahkan lebih tergantung dari jenis dan ukuran patung tersebut. Selain itu untuk tas noken, 200 ribu sampai 500 ribu rupiah tergantung pada jenis bahan baku dan ukuran tas noken tersebut, kata Amin. Harga suvenir dan pernak-pernak yang dijualnya tergantung pada bahan pembuatan, motif, dan lain sebagainya. Hal itu juga yang mempengaruhi harga setiap barang tersebut. Yang menambahkan selain mendatangkan suvenir tersebut dari luar tim Ika, namun juga ada beberapa suvenir yang dibeli di masyarakat lokal dan kemudian dijual kembali. Dari kalangan orang-orang bule ya patung-patungnya saya mau kira. Kalau kalangan lokal ya paling-paling suvenir-suvenir kecil. Kayak aksesori sama noken. Amin menambahkan terkait dengan adanya PON 20 di Papua khususnya di tim Ika, ia sudah menyiapkan stok suvenir yang cukup banyak untuk memenuhi permintaan pembeli nantinya. Karena menurutnya suvenir khas Papua selain unik, juga antik dan ia yakin suvenir miliknya nanti terjual habis. Dari tim Ika Papua Nathan Makin, kontributor Rai News melaporkan. Dari tim Ika Papua, Dari tim Ika Papua, Dari tim Ika Papua, Dari tim Ika Papua,